Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Pernomentersers, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhua Sisingji Jiwan Suru Mukong Atau The Great Absol 4.69 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya, Amarah Pailang pun keluar Ia pun mengeluarkan jiwa naganya dan menyemburkan api yang sangat besar kepada Raja Agung Api itu menyembur dengan sangat dahsyat Menyembur ke atas membuat Raja Agung pun terbang seperti roket yang terbakar Api itu juga membakar buku-buku raksasa dari Raja Agung Raja Agung pun sangat syok dibuatnya Ia disitu berkata Hei kepercayaan dalam batinku, peraturan hukum, semua yang ku miliki dibakar Sampai hancur, dia telah mengambil hatiku yang tak terbatas ini Sampai ke semua celah Sungguh tak bisa dipercaya Kekuatan mental Pailang ini telah membuatku seperti ini Mata Raja Agung pun terbelalak melihat kertas demi kertas dari bukunya pun terbakar Serangan Pailang pun tak cukup sampai disini Pailang pun dengan cepat melompat dan kini sudah berada tepat di hadapan Raja Agung Pailang disitu berkata Hei Raja Agung, dunia batinmu ini tidak cukup Inilah penyebabnya kamu mengalami kegagalan Sedangkan di dunia aku ada guru, ada kakak laki-laki dan syoyu Dan juga tuan Raja Naga Dan demi mereka semua Aku harus mengalahkanmu Harus Mendengar hal itu Raja Agung pun balas berkata Hei, apa yang kamu katakan sampah? Apakah kamu menuhi syarat untuk bertindak lancang di depanku? Raja Agung yang frustasi itu pun lalu menempelkan kedua tangannya ke wajahnya Tanda kalau saat ini ia sangat sedih dan memangis Raja Agung pun lalu melesat dan akan menyerang Pailang sambil berteriak Berani-beraninya kau menyombongkan dirimu di depanku Mati saja kau Dan makseruak Tak disangka Raja Agung yang mau menyerang Pailang kini malah ia yang terkena cakaran Pailang yang sangat dasyat Raja Agung pun jadi terlempar ke belakang karena tebasan-tebasan Pailang yang dasyat itu Raja Agung benar-benar tak menyangka Ia bisa dipecudangi oleh Pailang seperti ini Raja Agung pun lalu jatuh ke tanah Raja Agung seakan tak percaya Kenapa Pailang menjadi sangat kuat Padahal pertarungan ini berada di dalam dunia batinnya Pailang pun lalu mulai mendarat ia lalu mengatakan Raja Agung saat ini aku tahu cara mengalahkanmu Dan kamu tak perlu lagi berjuang keras untuk melawanku Jelas saja hal itu membuat Raja Agung sangat kesel dan berkata Hei Pailang apa yang kau katakan? Konyol sekali Pailang pun lalu berkata Aku tahu ketika kau baru saja mengerahkan semua kekuatanmu di dalam dunia batin ini Dan karena ini adalah tubuhku Aku juga bisa menggunakan cara ini Selama ingatannya cukup Maka dengan ingatan yang cukup adalah cara terbaik mengerahkan kekuatan tubuh ini Mendengar hal itu Raja Agung pun hanya terdiam saja Pailang pun lanjut mengambil tanah kering bebatuan di bawah dan lanjut berkata Tanah kering ini Karena ini tubuhku Aku juga bisa menggunakan cara ini Ingatanku dan kesanku sangat berbeda dengan kau Jika aku tidak menginginkannya Maka aku tinggal mengubahnya saja Tanah yang kuinginkan tidak seperti ini Yang kuinginkan Tanahnya sangat subur Di atasnya terdapat banyak pohon besar Aku masih ingat Bau rumput dan tanah itu Raja Agung yang mendengar hal itu pun langsung melesat Untuk menyerang Pailang sambil berkata Sangat lucu Apakah kau bisa meniru suatu dariku? Kamu tidak memiliki kemauan yang cukup untuk membangun pandangan dunia yang lengkap Kau tidak akan bisa Bahkan kau memaksanya Dan tiba-tiba saja Masrak Seketika muncullah rumput hijau yang berterbangan di depan Raja Agung Raja Agung pun jadi kaget Apa? Ucapnya Karena kini tanah yang kering di sekeliling Raja Agung pun mulai berubah menjadi menghijauh Dan ditumbuhi rumputan yang subur Terlihat tanaman dan rumput pun mulai tumbuh dari tanah Sehingga kini mulai muncul padang rumput yang mulai menggeser tanah yang kering Dan juga kini tumbuh pohon yang besar dan lebat Jelas hal itu membuat Raja Agung pun sekali lagi dibuat kaget Bailang pun disitu lalu berkata Munculkan cahaya Jangan suram seperti disini Aku paling suka saat jam siang yang terik Seketika kini muncul cahaya matahari yang terang dari balik awan Bailang pun dengan percaya diri lalu berkata lagi Benar Sinar matahari yang cerah Hangat dan udara yang bersih Ada air yang mengalir Aliran air yang lancar yang menimbulkan suara gemercik air Dan aku Aku punya banyak teman Ada kubu-kubu Kelinci dan binatang lain yang lucu Dan kini terlihat kelinci Kelinci itu pun berlarian di depan Raja Agung Raja Agung pun sangat heran dibuatnya Dan tiba-tiba saja Kini juga muncul bagian-bagian bangunan Yang mulai terbentuk menjadi satu Hingga membentuk suatu bangunan istana yang tinggi dan megah Bailang lanjut berkata Ini adalah istana naga Tianyu Aku ingat bahwa tempat itu sangat penting bagiku Apa yang dikatakan Raja Naga memang benar Mereka selamanya akan selalu hidup di dalam hatiku Selama aku ingin melihatnya Mereka akan muncul Raja Agung pun tampak kehiranan dan berkata Bailang Apakah yang bermunculan ini adalah dunia batinmu? Dengan wajah serius Bailang pun menjawab Ya itu adalah pandangan yang tepat kepada dunia ini menurut hatiku Aku tidak perlu menghabiskan banyak energi Hanya beberapa perasaan yang kumunculkan Dan semua ini bisa terwujud Mendengar kata-kata itu Raja Agung pun kini terbelalak dan berkata Sungguh rendahan Sangat membosankan Raja Agung yang marah pun kini berteriak dengan kencang Bersihkan Bersihkan semua ini Aku tidak menginginkannya Ayo ganti Seketika padang rumput hijau Kini mulai tertindik kembali oleh tanah kering Bebatuan dunia Raja Agung Langit yang cerah pun kini mulai berganti kembali dengan langit yang gelap Dan terlihat lembaran-lembaran kertas pun Berterbangan di langit yang gelap itu Dan kini dunia yang tadi hampir mengijau semuanya Kini mulai tertutup kembali dunia gelap yang keresang dari Raja Agung Raja Agung pun lanjut berteriak Kamu telah mempelajari caraku dan kamu mau melawanku sangat bagus Ayo kita bersaing Raja Agung yang geram pun lanjut berkata Ini adalah pertarungan kekuatan spiritual yang nyata Raja Agung pun lalu mengerahkan tenaganya sampai berteriak Aku adalah sang Raja Agung Tidak akan kalah dengan monster rendahan sepertimu Kekuatan Raja Agung pun kini menimbulkan dunia gelap yang menjarar dan akan menggeser dunia Bailang Tapi tiba-tiba saja terlihat sebuah tangan yang mulus yang kini menepuk punggung Bailang Bailang pun langsung menoleh ke belakang dan ternyata itu adalah Shouyu Shouyu pun menatap Bailang dan berkata Bailang, kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat bagus Kau telah membuatnya terpocok Bailang pun sangat terkejut dengan kedatangan orang yang dicintainya itu Shouyu, ucap Bailang keheranan Raja Agung pun juga terkejut dengan kedatangan sang api abadi itu dan berkata Hei penjaga api, bukankah kamu seharusnya berada di dalam jurang neraka? Shouyu pun menjawab Tidak, tapi aku telah masuk ke dunia batin Bailang sampai melihat kegagalanmu Bukankah dulu aku sudah memberitahumu? Raja Agung yang selalu marah-marah itu pun mengangkat tinjunya sambil berkata Aku tidak akan gagal Dunia membutuhkan kehadiranku Agar dunia ini menjadi teratur Shouyu pun menjawab Hei Raja Agung Kamu harus sadar Dunia ini tidak membutuhkanmu Kamu selalu membayangkan tumpukan tanggung jawab besar yang harus kau emban Itu akan membuatmu menderita Begitu juga hal itu membuat penderitaan kepada yang lain Kamu mengambil kekuatanku untuk membuka portal gerbang jurang alam baka untuk kembali ke dunia ini Sebenarnya itu tidak perlu kau lakukan Jika kau mengerti, kau mungkin bisa meninggalkan jurang neraka itu dengan sendirinya Raja Agung pun menjawab Hei aku tidak tahu apa yang kau bicarakan Apa maksudmu? Shouyu pun menjawab Tentu saja kamu tidak tahu Karena jurang alam baka itu adalah tempat yang kau ciptakan sendiri Pada saat dulu dirimu dibunuh oleh Raja Naga Gulong Saat itu adalah zaman kekacauan Dimana saat itu langit dan bumi masih terbuka Semuanya belum terbangun sepenuhnya Termasuk hukum alam baka dan jurang neraka Dan kamu adalah orang yang pertama kali mati Di dalam dirimu sendiri penuh dengan jiwa yang tidak pernah rela Kesal dan marah Dan dengan satu pikiran itu Kau yang telah menciptakan seluruh dunia di jurang alam baka itu Dan tempat itulah yang menjebakmu dan menyiksa dirimu sendiri sampai mati Kamu berpikir bahwa takdir memperlakukanmu dengan tidak adil Padahal sebenarnya semua itu adalah hasil atas apa yang telah kau perbuat sendiri Ini adalah kenyataan yang kau belajari di jurang kehampaan Aku datang kesini khusus untuk memberitahumu Bailang pun tampak terkejut mendengar penjelasan dari Syoyu itu Raja Agung pun lalu berteriak Hei omong kosong Syoyu pun lanjut menjelaskan Raja Agung Pikirkanlah dengan serius Tentang hukuman jurang neraka itu kau tahu itu dari awal kan Bukankah itu sangat mirip dengan kepribadianmu Lihatlah Dunia batinmu itu juga terlihat seperti jurang neraka itu bukan Perkataan dari Syoyu itu membuat Raja Agung pun kini hanya bisa terdiam Dan tak bisa berkata-kata Dan ia pun tambah merasa kebingungan saat melihat tanah di dunianya yang dibijaknya Syoyu pun dengan tenang lanjut berkata Oh Kamu harus tahu itu dari awal Jadi kau tidak bisa menyalahkan orang lain seperti itu dong Kamu adalah kepompong yang tertikat sendiri Tapi kamu sangat sulit untuk menerima itu Konyol Raja Agung pun benar-benar dibuat pusing oleh perkataan Syoyu Sambil memegangi kepalanya Raja Agung pun berkata Tidak, tidak Aku tidak Melihat Raja Agung yang sudah sangat kebingungan Syoyu pun langsung menunjuk Raja Agung sambil berteriak Itu benar Kamu sendiri Kamu sendiri yang telah menjebak dirimu dalam obsesimu Itu benar-benar gambaran hidupmu sendiri Kau harus terima itu Hei Raja Agung Kamu sama sekali bukan apa-apa Kamu hanyalah orang malang yang hidup dan teraniaya dalam kayalanmu sendiri Misi Itu hanyalah kayalanmu sendiri Memesan Tidak pernah ada Semua itu bukan kenyataan Bodoh Raja Agung pun kini benar-benar kena mental Raja Agung benar-benar tak bisa menerimanya Ia pun lantas berteriak Cukup Tidak ada yang bisa mempermalukanku Kau menghina aku Menghina cita-citaku Raja Agung pun melompat dan akan memukul Syoyu Aku akan membunuhmu Maafkan aku Aku tak akan bertanggung jawab akan hal ini Hiya Dan makduk Seketika pukulan Raja Agung pun mengenai Bailang Yang tiba-tiba sudah berada di depan Syoyu Tapi tampaknya pukulan Raja Agung kali ini tak memberikan efek sama sekali Bailang pun keheranan karena pukulan Raja Agung menjadi lemah Disitu Bailang berkata Hei ada apa? Kenapa pukulanmu tidak sakit sama sekali? Raja Agung pun juga kebingungan disitu Ia pun disitu lalu berkata Kenapa? Kenapa pukulanku menjadi sangat lemah? Apa yang terjadi? Dan tiba-tiba saja Syoyu pun muncul dari belakang Bailang sambil berkata Wow apa serangan kata-kataku benar-benar sukses Ternyata kedatanganku benar-benar mengalahkan kepercayaan dirimu Raja Agung pun jadi terhenyak dan berkata Kamu? Kalian memang tercelah Kalian telah bersekongkol Kalian telah menyerang kepercayaanku Kalian memang sangat hina Kalian telah menghancurkan mentalku Dan tiba-tiba saja Raja Agung pun sangat terkejut Karena saat ini ia melihat jerapah di depannya Ia pun tambah kaget Karena ia benar-benar melihat jerapah di depannya Yang dengan santainya makan daun di pepohonan di situ Dan benar saja Saat ini kepercayaan Raja Agung benar-benar dibuat babak belur Dunia batin ini pun semuanya hampir telah dikuasai oleh dunia batin Bailang yang ijo royo Dan dipenuhi oleh binatang yang bermacam-macam Serta pepohonan yang rindang Sedangkan dunia kersang Raja Agung kini sudah sangat mengecil Raja Agung lalu berkata Dunia batinku saat ini ditekan paksa oleh dunia Bailang Raja Agung pun kini benar-benar frustasi Ia pun berkata dalam hati Kepercayaanku telah musnah Aku benar-benar tidak bisa menghentikan Bailang Duniaku akan terhapus oleh dunia batin Bailang Kurang ajar Dan kini dunia gelap dari Raja Agung pun semakin musnah Raja Agung pun sangat panik sekaligus marah Ia pun tak terima dunia batinnya akan benar-benar musnah Dunia batinku teriaknya Raja Agung pun kini melesat dan memegang kepala Bailang Ia lalu berkata Kau harusnya bersamaku Dunia yang lebih baik akan dapat diciptakan Bailang pun dengan tenang menjawab Raja Agung Kamu sudah gagal Pergilah Raja Agung pun masih ngeyel dan berkata Aku tidak mau itu gagal Dengarkan aku Bailang Dan kini tubuh Raja Agung pun mulai musnah Aku Ucap Raja Agung terakhir kali Dan kini tubuh Raja Agung pun benar-benar musnah Dan berganti dengan dunia batin Bailang yang begitu cerah Bailang pun kini menatap langit bersama Shouyu Bailang disitu berkata Kekuatan spiritual Raja Agung telah runtuh Tidak akan bisa tinggal lagi di tubuhku Dia telah diusir Tapi tiba-tiba saja Bailang pun dikagetkan oleh suatu dengan cahaya yang muncul dari tubuhnya Shouyu ucapnya kebingungan Shouyu pun menjawab Bailang selamat Kamu akan mendapatkan tubuhmu kembali Sekarang kau bisa meninggalkan mimpimu Dan bangun dari tidurmu Bailang pun tampak panik Karena ia masih ingin bersama dengan Shouyu dan berkata Shouyu? Shouyu pun dengan wajah yang ceria berkata Jangan khawatir denganku Bailang Jaga dirimu baik-baik ya Bailang pun menjawab Shouyu tunggu sebentar Aku belum Dan maklap Cahaya yang terang itu pun kini benar-benar menghilangkan Bailang Dan kini diperlihatkan tubuh Bailang yang saat ini berada di dalam bola hitam raksasa masih melayang di situ Dan tiba-tiba saja Bailang pun membuka matanya Bagus ucapnya Dan bum 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 Seketika bola hitam yang sudah rusak Kini hancur satu persatu Hal itu membuat semuanya pun jadi heboh Wukong yang sedang bertarung dengan pasukan kebangkitan pun berteriak Semuanya Lihat itu Bola hitam besar itu meledak Semua anggota aliansi monster pun kini menatap ke atas Melihat bola-bola hitam yang meledak itu Dan karena peristiwa ini disiarkan secara live streaming Semuanya pun menjadi terkejut Orang-orang pun berteriak Hei bukankah itu adalah kumpulan bola-bola hitam raja agung Itu adalah kekuatan sumber kekuatan miliknya Aobing pun kini juga sangat kaget dan gugup Sedangkan Aoswe bersama Iwanci dan Auling Tampak melongo melihat kehancuran bola-bola hitam itu Semuanya pun tampak terkejut melihat kehadiran itu Termasuk guru daun Kaisar Tang dan seluruh rakyatnya Dan dari bola hitam yang pecah itu Kini keluarlah bayi lang yang sudah tersadar Dan masih menggunakan baju hitam raja agung Dan dirinya pun lalu mendarat di atas bebatuan Sesaat kemudian bayi lang pun menatap tangannya Dia lalu berkata Aku bisa menggerakkan tubuhku lagi Akhirnya Ia pun lalu memegangi bagian-bagian dari tubuhnya Untuk memastikan bahwa saat ini tubuhnya benar-benar telah dimilikinya lagi Bayi lang pun lalu membuka jubah hitam dari raja agung Dan langsung membantingnya ke tanah Bayi lang pun lalu menatap ke atas dan berkata Aku berhasil mengusirnya Kau tak akan kubiarkan mengambil tubuhku kembali brengsek Bayi lang pun kini mengangkat kedua tangannya Ia merasa sangat senang Karena kini Ia telah menang dan mendapatkan tubuhnya kembali Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh